Terima kasih. 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 Bisa jadi di dalamnya itu ada sakotot, ada huruf yang jatuh, ada wakaf yang tidak benar, ada ayat yang hilang mungkin, Wallahu'alaikum. Jadi kalau mau lihat Al-Qur'an, lihat tanda tangan Dr. Mukhlis, kalau ada itu soeh. Terima kasih. 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 Nabi Muhammad. Muhammad. baik. 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 Terima kasih. 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 Yang menjadi pandangan wasati. Atau wasat pertengahan dan sekaligus menjadi solusi terhadap perdebatan yang tidak habis-habisnya antara kelompok rasionalis murni Muqtazilah dan kelompok fatalis murni yaitu Jabari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Belainkan pun ketika Islam semakin menyebar ke seluruh penjuru maka terjadilah interaksi dan perjumpaan dengan bangsa-bangsa besar. Yang sebelumnya sudah memiliki peradaban hebat-hebat Ada bangsa Persia Dengan rasionalitasnya yang luar biasa Dengan pandangan-pandangan akliahnya yang hebat Teori-teori spekulatifnya Lalu ada juga bangsa Romawi dengan kemampuan teknik Praktis yang luar biasa Ketika Islam datang Mereka Islam juga menempatkan diri sebagai Sebaik-baik peradaban Sebaik-baik konsep Yang tidak mempertantangkan Menolak begitu saja apa yang sudah ada Dari peradaban-peradaban itu Tetapi justru Islam itu hadir Menjadi jisrun atau hamzatul wasel Dari satu peradaban ke peradaban berikutnya Apa contohnya di Andalusia Ketika Islam datang dan berkembang Maka semua pemikiran-pemikiran Yunani Yang selama sekian lama itu terkubur Sekian lama tidak dapat Termanfaatkan dan tidak dapat dikembangkan dengan maksimal Maka peradaban Islam di Andalusia itu menjadi jembatan Yang menghubungkan antara peradaban Yunani sebelumnya Ke peradaban barat yang sekarang berkembang Jadi manhaj wasati Menyerap yang terbaik Lalu kemudian mengaktualkan Dengan kebutuhan-kebutuhan umat Baik secara pemikiran Maupun dalam konsep-konsep praktis kehidupan Itu terbukti Mampu menjadikan Islam Sebagai jembatan peradaban Jadi Islam itu hebatnya Peradaban Islam itu ketika dia hadir Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi dia tidak menafikan sama sekali semua peradaban yang ada Ketika Islam masuk ke suatu negara Yang disitu sebelumnya sudah ada peradaban Tetap yang terbaik